Tetua ke-16 berkeringat dingin saat mendengar ini. Dia berlutut di tanah dengan suara keras. Putri, aku jelas bukan pengkhianat. Apakah begitu? Bawa dia pergi untuk diinterogasi dan periksa jiwanya. Saya pikir kita akan tahu siapa pengkhianatnya, kan? Teman-teman, kalahkan penatua 16 untukku. Para ahli di sekitarnya segera menyerang. Tetua ke-16 ingin melawan, tetapi dia langsung tersungkur ke tanah. Hukum dalam tubuhnya disegel, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Putri, ampuni aku. Tetua ke-16 berseru. Gao Yue mendengus dan membawanya pergi untuk diinterogasi. Dia sudah lama menduga ada yang salah dengan mereka. Pasti ada mata-mata yang ditanam oleh pangeran pertama. Sekarang, dia akhirnya menemukannya. Gao Yue menoleh dan melihat kekejauhan. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Jika pangeran pertama ingin bertindak, biarkan saja. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa bersikap sombong. Dengar baik-baik, mulai hari ini dan seterusnya, tak seorang pun dari cabang kami boleh menjadi musuh Lin Woody. Mereka yang melanggar akan dibunuh tanpa ampun. Ya, putri. Kami mengerti. Orang-orang dari New Moon Lord menundukkan kepala mereka. Faktanya, bahkan tanpa peringatan Gao Yue, mereka tidak berani memprovokasi Lin Suan lagi. Dia terlalu kuat. Pada saat ini, lebih dari selusin ahli surga kelima telah jatuh di tangannya, dan hal ini masih berlangsung hingga sekarang. Orang-orang kota suci itu gila. Hati mereka berdarah. Meskipun mereka adalah kota suci dengan warisan puluhan ribu tahun, mereka memiliki fondasi yang kuat. Tetapi mereka tidak mampu kehilangan sebanyak itu. Terlebih lagi, jika mereka meninggal di bintang takdir, itu akan dapat ditanggung. Bagaimanapun, ada bahaya dalam melawan surga untuk merebut harta karun. Tetapi saat itu, bintang takdir belum terbuka dan banyak sekali jenius mereka yang telah tumbang. Bagaimana mereka dapat menanggungnya? Mereka melawan balik dengan gila-gilaan. Beberapa bahkan ingin menyerang dan membunuh Lin Suan. Namun kali ini, kota Ushuang mengirimkan beberapa tetua sein kecil dan beberapa murid inti generasi kedua. Mereka sangat kuat. Salah satu dari mereka adalah murid ketiga dari generasi kedua. Dia disebut pemburu jiwa, dan kekuatannya sangat mengerikan. Di bawah kepemimpinannya, para ahli kota suci lainnya tidak peduli dengan serangan. Mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri. Melihat Lin Suan hendak membunuh dan menyapu semuanya. Namun pada saat itu, suatu kejadian yang tidak terduga terjadi. Tanah di bawahnya awalnya hancur dan tenggelam, tetapi tiba-tiba beberapa pilar cahaya hitam melesat keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Itu menembus langit dan bumi. Satu demi satu, terdapat total 72 garis, menutupi langit dan menyembunyikan bumi, mengejutkan semua orang. Aura yang tak tertandingi itu semakin mengejutkan mereka. Sialan, apa yang terjadi? Apakah orang-orang dari kota Ushuang ini menyiapkan taktik mengejutkan lainnya? Warga Peerless City juga tercengang. Apakah itu diatur oleh teman-teman kakak laki-laki mereka? Banyak orang telah melupakan naga merah. Naga merah berkata, Wah, itu bukan aku. Mungkinkah itu orang dari Gunung Hitam? Bukankah ini agak terlalu boros? Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan berkas demi berkas cahaya bintang jatuh. Total ada 36 berkas cahaya bintang yang menyelimuti seluruh langit. 36 Celestial Dippers dan 72 Eart Levins. Apa ini? Banyak dari orang suci kecil merasa ketakutan. Mereka mundur dengan panik. Formasi ini terlalu luar biasa, mengandung misteri langit dan bumi yang mendalam. Tidak diketahui siapa yang mengaturnya. Apakah untuk mengepung dan membunuh mereka? Seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Lin Xuan juga tercengang. Sungguh formasi yang kuat. Tampaknya kota suci itu akan hancur. Dia ingin mengejar mereka dengan little signs. Namun, begitu ia terbang ke langit, seberkas cahaya bintang menyelimuti dirinya. Segera setelah itu, 36 lintasan cahaya bintang membentuk rantai dan mengikatnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah ditujukan pada Lin Woody? Pada saat ini, semua orang tercengang. Siapa itu? Itu bukan kota Dewa Petir, juga bukan kota Iblis. Lalu siapa orangnya? Ekspresi para tokoh terkemuka Peerless City berubah drastis. Mereka menyerang dengan panik. Namun, pada saat ini, 36 roh surgawi dan 72 roh duniawi bekerja sama dan langsung menyelubungi Lin Xuan. Kemudian, 9 berkas cahaya bintang terkoyak dan menghilang. Apa yang terjadi? Lin Woody menghilang. Pada saat itu, langit dan bumi berguncang. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Lin Xuan ditekan oleh kekuatan ini. Dia juga merasa situasinya tidak baik. Jiwa pedang naga agung dalam tubuhnya beredar dan menyerang beberapa kali, tetapi tidak berhasil menerobos. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya formasi itu. Siapakah orang itu? Siapa yang ingin menangkapnya? Kota Dewa Petir? Kota Iblis? Klan Gagak Emas? Atau Klan Bulan Baru? Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia merasa itu tidak mungkin. Karena jika orang-orang ini memiliki cara yang mengerikan, mereka pasti sudah menggunakannya sejak awal. Mengapa harus menunggu sampai dia membunuh begitu banyak elit? Siapa itu? Mungkinkah masih ada musuh yang tersembunyi? Dalam sekejap, ia teringat pada alam manusia. Namun, dia juga merasa ada yang tidak beres. Jika alam manusia ingin membunuhnya, mereka seharusnya membunuhnya saat itu juga. Ketika dia sedang berpikir, dia merasakan formasi susunan di sekelilingnya bergemuruh, seolah-olah telah mengalami perubahan. Mungkinkah seseorang akan muncul? Dia diam-diam waspada. Meski terikat, Lin Suan tidak takut sama sekali. Dia memiliki jiwa pedang naga agung di tubuhnya dan beberapa kartu truf. Dia ingin melihat siapa yang berani menyerangnya. Di sekelilingnya, pilar cahaya hitam menghilang, dan cahaya bintang di langit berangsur-angsur berkumpul, membentuk 36 rantai dan 72 rune yang menempel di tubuhnya dan menyegel kekuatannya. Namun, Lin Suan sudah bisa melihat pemandangan sekitarnya dengan jelas. Saat berikutnya, dia tercengang. Di mana ini? Dia terlalu terkejut. Pegunungan hitam, pepohonan hitam, semuanya membawa aura iblis yang mengerikan. Ini adalah wilayah terbaliknya setan langit. Mengapa dia ada di sini? Mungkinkah orang-orang istana setan langit menyelamatkannya? Tak lama kemudian, dia melihat banyak orang berjalan mendekat. Mereka semua adalah orang-orang dari istana setan langit. Dia melihat sang penyihir dan moke. Dia hendak menyapa mereka, tetapi ekspresi sang penyihir dingin. Bawa mereka pergi. Dia melambaikan tangannya, dan tak lama kemudian, orang-orang dari istana setan langit menekan Lin Suan dan terbang ke kejauhan. Hati Lin Suan langsung hancur. Apa yang terjadi? Dari apa yang terlihat? Bukan orang-orang dari istana iblis yang menyelamatkannya, tetapi orang-orang dari istana iblis yang menyegelnya. Dia tidak pernah menyinggung istana setan langit. Terlebih lagi, pihak lain sebelumnya sangat ramah padanya. Mengapa mereka tiba-tiba menangkapnya? Sialan, apakah pihak lain berencana untuk mencuri sesuatu darinya? Kalau dipikir-pikir, satu-satunya hal yang bisa membangkitkan minat istana setan langit adalah tombak penghancur besar di tangan Lin Suan. Atau mungkinkah urusannya membunuh iblis besar telah gagal, dan istana iblis langit serta klan iblis besar mempunyai hubungan? Dia tidak tahu. Tak lama kemudian, dia ditekan oleh orang banyak dan maju ke depan. Ada istana terapung di depannya, memancarkan aura misterius. Istana setan langit. Kali ini, Lin Suan terkejut lagi. Apa yang direncanakan pihak lain? Melaporkan kepada gardian, orang tersebut telah dibawa ke sini. Sang penyihir berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat. Pintu istana setan langit terbuka. Empat sosok yang tidak mungkin lebih tua lagi berjalan keluar. Keempat orang ini seperti zombie, membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Empat fosil hidup, dan sangat menakutkan. Mereka adalah ahli istana setan langit yang sangat menakutkan. Hati Lin Suan hancur. Meskipun dia memiliki kartu truf, apakah dia bisa menang melawan orang-orang sekuat itu? 3832. Keempat pelindung itu bergerak seperti hantu, melayang ke sisi Lin Suan. Mereka mengelilingi Lin Suan dan terus mengamatinya. Selanjutnya, mereka menganggup dan memperlihatkan senyum puas. Bagus sekali, bagus sekali. Anda benar-benar yang terbaik di dunia. Lin Suan merasakan bulu kuduknya berdiri merinding karena ditatap seperti itu. Apakah keempat orang tua ini punya hobi khusus? Apakah mereka ingin melakukan sesuatu yang istimewa padaku? Lin Suan merasa agak jijik. Mengapa kalian semua menangkapku? Apakah Istana Iblis Surgawimu siap menanggung akibat menangkapku? Suara Lin Suan terdengar sangat dingin. Boneka kecil, berhentilah meronta. Aku tahu kamu punya banyak kartu truf dan bahkan beberapa rahasia yang luar biasa. Namun, itu tidak ada gunanya. Kali ini, para ahli Istana Iblis Surgawi kita semuanya keluar. Belum lagi kamu, kita bahkan dapat menangkap seorang yang mulia. Bekerjasamalah dengan kami dengan patuh dan hindarilah rasa sakit fisik. Kami memberi Anda kesempatan yang luar biasa. Anda harus berterima kasih kepada kami. Setelah Lin Suan mendengarnya, dia merasa sangat terkejut. Kali ini, pihak lain memiliki kekuatan untuk menangkap seorang yang mulia. Sialan, apa yang orang-orang ini coba lakukan? Kesempatan apa? Aku tidak membutuhkannya. Aku berbeda dari kalian, orang-orang Istana Iblis Surgawi. Aku bukan anggota ras Iblis. Aku tidak membutuhkan kesempatan kalian. Bocah, berhentilah bersembunyi. Apakah kau benar-benar berpikir kami tidak bisa mengatakan bahwa kau memiliki tombak penghancur besar? Kau seharusnya menjadi pewaris setan besar generasi ini, kan? Salah satu pelindung memperlihatkan tatapan yang seolah-olah mengendalikan dunia. Seolah-olah dia telah melihat semua rahasia Lin Suan. Lin Suan merasa tercengang. Apa yang terjadi? Apakah saya disalahpahami? Sialan, setan besar ini bahkan membuatku disalahkan atas kematiannya. Apakah Istana Iblis Surgawi Anda mempunyai dendam dengan ras Iblis besar? Tidak ada dendam. Namun, Anda cukup baik dan sangat cocok untuk kami. Jangan khawatir. Kami akan membuatmu menjadi makhluk yang bahkan lebih mengerikan daripada pewaris Iblis Agung. Pada saat itu, engkau akan dihormati oleh semua Iblis. Mata keempat tetua bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Orang-orang Istana Iblis Surgawi lainnya juga menjadi bersemangat. Bawa dia masuk. Kempat pelindung secara pribadi meraih anggota tubuh Lin Suan dan membawanya ke Istana Iblis Surgawi. Pintu Aula Setan Langit perlahan terbuka. Kempat pelindung membawa Lin Suan masuk. Lalu pintu berat itu tertutup. Lin Suan terkejut. Apa yang ingin dilakukan keempat monster tua ini padanya? Pada saat yang sama, dia terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia berada di Istana Iblis. Terakhir kali dia ada di sini, dia hanya berada di luar tembok kota, dan dia sudah merasakan kekuatan yang tak terbayangkan. Sekarang setelah dia masuk, dia bertanya-tanya tempat seperti apa yang akan dia tempati. Terlebih lagi, yang membuatnya semakin penasaran adalah rahasia macam apa yang tersembunyi di dalamnya. Begitu dia masuk, Lin Suan tercengang. Aura di dalam Istana itu terlalu mengerikan. Segala macam dao agung langit dan bumi melayang naik turun. Rantai hukum ilahi berubah menjadi pelangi yang berputar di sekelilingnya. Tempat ini benar-benar surga di bumi. Lin Suan terlalu terkejut. Ia teringat bahwa Aqua Sky City pernah mengatakan bahwa Istana Setan Langit merupakan istana yang sangat misterius di zaman dahulu. Namun, istana tersebut kemudian diambil alih oleh Iblis yang kuat dan diubah menjadi Istana Setan Langit. Sekarang setelah dia masuk, sungguh luar biasa. Keempat pelindung itu tidak berekspresi. Mereka menginjak teratai emas dao agung dan berjalan masuk. Sepanjang jalan. Lin Suan bahkan lebih terkejut lagi, sebab ia menemukan bahwa di kedua sisi Istana Setan Langit, terdapat banyak sekali dao besar yang saling bertautan dan membawa banyak sekali senjata. Itu semua adalah artefak suci. Pedang panjang berwarna emas memancarkan cahaya yang sangat menyelaukan. Ada pula pedang panjang berwarna merah tua yang meneteskan darah dan menembus kehampaan. Sebuah kipas memancarkan cahaya warna-warni. Hukum yang tak berujung mengelilinginya dan melayang di sana. Ada berbagai macam pemandangan yang mengerikan di atasnya, seolah-olah ada binatang buas yang tak tertandingi sedang tidur. Lonceng itu memiliki misteri yang tak tertandingi. Lonceng itu secara otomatis mengeluarkan suara seperti suara seorang abadi dari sembilan surga, misterius dan tak terduga. Ini semua adalah artefak suci yang sangat mengerikan. Sekarang, mereka benar-benar mengambang di sini. Istana Setan Langit memang merupakan tempat inti ras setan. Ada terlalu banyak harta karun di dalamnya. Bahkan Lin Suan pun sangat cemburu. Terlebih lagi, ia menemukan bahwa selain artefak suci ini, ada berbagai macam material langka. Beberapa di antaranya telah punah selama puluhan ribu tahun. Tapi di sini, mereka memilikinya. Selain itu, ada berbagai macam tanaman obat dan kekayaan alam. Dia menemukan beberapa tanaman obat yang sudah punah. Jika dia bisa mendapatkannya, dia pasti bisa memurnikan pil suci yang tiada taraf. Namun, keempat pelindung itu sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun. Mereka berubah menjadi embusan angin dan dengan cepat berjalan ke aolah utama. Istana setan langit ini sangat luas. Seakan-akan memiliki dunianya sendiri. Setelah masuk ke dalam, Lin Suan bahkan lebih terkejut. Ada lebih banyak harta karun di sini. Terlebih lagi, ada tumpukan rasa gugup. Ini semua adalah kristal dewa yang tak tertandingi, dan di tengahnya ada patung yang terbuat dari kristal dewa yang tak tertandingi. Ketika Lin Suan masuk, mata patung itu benar-benar bersinar dengan cahaya hijau yang sangat menakutkan. Seolah-olah dua pedang panjang sedang menatap Lin Suan. Lin Suan langsung merasa bulu kuduknya berdiri. Ia merasa tubuhnya menegang, seolah-olah kedua tatapan ini bisa melahapnya. Menakutkan sekali. Apa ini? Apakah patung ini masih hidup? Keempat pelindung juga menurunkan Lin Suan. Kemudian, mereka berempat dengan hormat berlutut di tanah dan terus menyembah patung itu. Salam untuk leluhur iblis. Orang itu telah dibawa ke sini. Leluhur iblis. Mungkinkah ini nenek moyang ras iblis? Lin Suan terlalu terkejut. Ini jelas merupakan kartu truf istana setan langit. Mengapa mereka membawanya ke sini? Dia tidak tahu, tetapi dia bisa melihat bahwa leluhur-leluhur iblis ini sudah sangat tua. Dapat dikatakan bahwa hidupnya sudah di akhir. Sekalipun dia disegel dengan kristal ilahi, dia tidak akan hidup lebih dari beberapa bulan. Baiklah, kamu bisa pergi. Tanpa perintahku, tak seorang pun bisa masuk. Patung saraf di depan mereka memancarkan fluktuasi spiritual. Iya. Kempat pelindung itu dengan hormat pergi, hanya menyisakan Lin Suan yang berdiri di sana. Setelah beberapa saat, keempat pelindung sepenuhnya meninggalkan istana setan langit. Cahaya hijau di mata patung saraf di depan mereka tiba-tiba membesar. Seperti dua matahari hijau, mereka menatap Lin Suan. Bagus, sangat bagus. Fisik yang sangat kuat, dan aku bisa merasakan ki iblis yang murni. Ku dengar nama Mulin Woody, jenius muda teratas di alam astral kedua. Hahaha, surga tidak menghancurkanku. Akhirnya aku menemukan harapan untuk terlahir kembali. Di seluruh istana setan langit, hukum yang tak terhitung jumlahnya tengah melonjak. Sungguh mengerikan. Aura ini bisa melahap segalanya. Lin Suan terkejut. Siapakah orang ini? Dia pastinya telah melampaui seorang sein kecil. Apakah dia seorang penguasa suci? Dia merasakannya dengan saksama dan tercengang. Dia mungkin lebih menakutkan daripada penguasa suci. Mungkinkah dia adalah raja suci? Apa yang sedang dia coba lakukan? Dia sedang sekarat, tetapi dia sudah tergila-gila pada tubuhnya. Lin Suan menghirup udara dingin sambil memikirkan sesuatu. Milik. Benda tua ini ingin merasuki tubuhnya dan mengambil alih jiwanya. 3833. Sialan. Matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia mencoba melepaskan diri dari segel itu. Tetapi jelas bahwa dia tidak dapat melakukannya. Keempat pelindung itu adalah empat penguasa suci. Mereka sangat kuat. Lin Suan tidak dapat menghancurkan segel yang mereka buat. Belum lagi ada raja suci juga. Sialan. Hei Shan. Kamu di sana. Bangkitlah dengan cepat dan gunakan pagoda sage agung untuk mendobraknya. Setidaknya bantu aku membuka segelnya. Lin Suan meraung dalam hatinya. Hei Shan tampaknya telah berhenti bergerak. Sial. Orang ini tidak mungkin bisa melarikan diri, kan? Wajah Lin Suan menjadi gelap. Pada saat ini, suara Hei Shan terngiang di benaknya. Nak. Apa yang kau teriakan? Kau tidak bisa melarikan diri sekarang. Bahkan jika kamu keluar dari istana iblis, bisakah kamu keluar dari daerah yang ditutupi iblis? Ini adalah eksistensi di tingkat kota suci. Apakah kamu ingin menaklukkan Saint City sendirian? Kalau aku sedang dalam kondisi puncak, aku pasti bisa. Tapi sekarang, meskipun kita bekerja sama, kita tidak bisa melakukannya. Tapi aku tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Itu bukan gayaku. Lin Suan meraung dalam hatinya. Hei Shan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidakkah kau pikir ini adalah sebuah kesempatan. Sekarang kau hanya punya satu jalan, yaitu dirasuki olehnya dan kemudian membunuh jiwanya. Setelah Anda menerima pesan jiwanya, berpura-purala Anda kerasukan lalu perintahkan setan-setan itu. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Jika tidak, iblis tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Setelah mengatakan itu, Hei Shan terdiam. Lin Suan terkejut saat mendengarnya. Sungguh ide yang berani. Namun, setelah dipikir-pikir, Hei Shan benar. Ini adalah satu-satunya jalan keluarnya. Sialan, setan-setan ini benar-benar sedang merencanakan sesuatu terhadapku. Berengsek. Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya bergetar karena dia menyadari bahwa dua bola cahaya hijau telah menembus otaknya. Dia merasa jiwanya diserang tanpa henti. Jelas bahwa pihak lain tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mulai merasukinya. Seperti yang diharapkan dari seorang Raja Suci, itu memasuki otaknya dalam sekejap dan menekan jiwanya. Kalau saja pihak lain tidak kehabisan tenaga, jiwanya pasti sudah padam. Sialan, serangan balik. Lin Suan meraung dan mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya. Sepasang mata emas muncul di benaknya dan memblokir serangan itu. Sungguh sepasang mata yang aneh. Mereka bahkan memiliki teknik mata yang aneh. Bagus sekali, saya semakin puas dengan Anda. Semoga Anda penuh dengan harta karun. Jangan mengecewakanku. Jangan khawatir. Setelah kau mati, aku akan memanfaatkan tubuhmu sebaik-baiknya. Mungkin aku bisa menerobos ke alam sage agung. Dia bahkan mungkin mampu menerobos dao ekstrim dan menjadi kaisar agung sejati. Leluhur tua ras iblis sangat gembira. Dia merasa bahwa ini adalah hadiah besar dari surga. Brengsek. Roh pedang naga agung, bunuh. Lin Suan memobilisasi jiwa pedang naga besar. Ledakan. Ledakan. Roh pedang naga agung melesat keluar, berubah menjadi cahaya pedang dan menyerbu keluar. Leluhur tua ras iblis terkejut dan hampir terkena cahaya pedang. Dia bergerak agak jauh dan melayang dalam kehampaan, menatap dingin ke arah jiwa pedang naga agung. Apa itu tadi? Dia terlalu terkejut. Aura yang datang dari pihak lain terlalu mengerikan. Aku tidak menyangka kau memiliki harta karun seperti itu di tubuhmu. Itu benar-benar mengejutkanku. Baiklah, aku akan membunuhmu dengan benar. Aku tidak akan membiarkanmu menderita sakit apapun. Dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menerkam ke bawah, sementara Lin Suan tertekan. Meskipun dia memiliki roh pedang naga agung dan mata ilahi rahasia surgawi, dia hanyalah seorang bijak. Seorang petapa surga keempat di tahap awal. Dan pihak lainnya adalah Raja Bijak. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Unta yang mati lebih besar dari seekor kuda. Kelabang akan mati tetapi tidak akan jatuh. Seorang Raja Bijak, bahkan saat diambang kematian, dapat dengan mudah membunuh seorang bijak mulia. Belum lagi seorang pengikut surga keempat yang bijak. Pada saat ini, Lin Suan merasakan bahaya yang besar. Dia tahu bahwa Heishan tidak dapat membantunya. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Roh pedang naga agung dan mata ilahi rahasia surgawi sangatlah misterius. Mustahil bagi pihak lain untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Karena itulah, Lin Suan memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Orang tua, apakah kau pikir kau bisa menguasai tubuhku? Hari ini, aku akan membunuhmu. Lin Suan juga marah. Matanya merah. Roh pedang naga agung bisa merasakan emosinya dan terus meraung. Mata ilahi rahasia surgawi telah berubah menjadi merah darah. Bocah tak berguna. Meskipun kau punya harta, kau terlalu lemah. Semut dengan senjata suci takkan bisa membunuh naga raksasa. Jadi, sebaiknya kau mati dengan patuh. Hanya aku yang bisa mengeluarkan potensimu hingga batas maksimal. Leluhur iblis itu menunjukkan senyum sinis. Lin Suan mencibir. Kultifasiku memang lebih rendah darimu, tetapi kamu ingin membunuhku. Mustahil. Orang tua, kau telah membuat kesalahan fatal. Jika di tempat lain, aku mungkin benar-benar telah dibunuh olehmu. Tapi istana iblis ini. Namun, di istana iblis, ada banyak harta karun dan harta karun yang menumpuk seperti gunung. Ini semua adalah sumber energi yang membuatku kuat. Jadi, saya akan biarkan Anda melihat siapa yang akan membunuh siapa. Pada saat ini, Lin Suan meraung. Roh pedang naga besar tampaknya memiliki jiwa dan memancarkan kipedang berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya. Pedang kipedang berbentuk naga ini berubah menjadi cakar naga dan mencengkram ke segala arah, keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, dia merampas semua harta karun alam yang ada di istana iblis dan memurnikannya dengan sekuat tenaga. Dao agung antara langit dan bumi melonjak dan bunga teratai bermekaran. Segala macam energi mengalir deras ke dalam tubuh Lin Suan. Lin Suan merasa tubuhnya akan meledak. Meskipun dia menyerap roh pedang naga agung, dia masih seorang pembawa. Dalam sekejap, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan darah mewarnai sembilan langit menjadi merah. Lin Suan dan Yang Tian meraung saat dia melawan dengan sekuat tenaga. Membunuh. Roh pedang naga agung meraung. Setelah menerima energi ini, ia benar-benar pulih untuk sementara. Sebenarnya, situasi seperti itu pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, roh pedang naga agung membelah sarang 10 ribu naga dengan pedangnya. Saat itu, beberapa orang bijak bergabung. Hingga kini, tak seorang pun membantu. Namun, Lin Suan dapat menyerap sumber daya ini dan kekuatan roh pedang naga agung meningkat lagi. Tidak, sial, bagaimana ini mungkin? Patriar keras iblis juga geram. Dia bisa merasakan kekuatan bayangan pedang naga meningkat dengan cepat. Dan itu semakin kuat dan kuat. Itu bisa mengancamnya. Dia tidak mengizinkan pihak lain melakukan hal itu. Dia menyerang dengan gila-gilaan. Pada saat berikutnya, keduanya saling terkait dan bertarung terus-menerus. Pada saat ini, Lin Suan juga mengaktifkan mata ilahi peda dan mengunci musim semi dan musim gugur. Dia ingin mengunci jiwa pihak lain. Ini adalah pertempuran yang sulit. Sangat berbahaya. Di luar istana iblis, empat pelindung agung, para tetua istana iblis, dan para jenius yang tak terhitung jumlahnya semuanya sedang menunggu di sana. Mereka menatap ke depan ke arah istana terapung itu dengan kegelisahan dan kegelisahan di mata mereka. Saya penasaran bagaimana kabar Patriar. Seorang tetua bertanya. Yang lain juga berdiskusi dengan bersemangat. Keempat pelindung, di sisi lain, mengatakan bahwa kekuatan leluhur tua sangat besar meskipun umurnya tidak banyak lagi. Meskipun umurnya tidak panjang, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh seorang pemuda. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang itu mengangguk. Sesungguhnya, Patriark mereka adalah seorang Raja Bijak. 3834. Istana iblis juga merupakan salah satu faksi di kota suci, tetapi situasi mereka sangat canggung. Raja Bijak yang lama sudah hampir mati, tetapi Raja Bijak yang baru belum juga bangkit. Keempat pelindung juga tidak dapat mengambil langkah terakhir itu. Jika tidak ada Raja Bijak baru yang mewarisi tahta, istana iblis akan berada dalam bahaya. Dalam kondisi terbaik, mereka akan tersingkir dari kota suci, dan dalam kondisi terburuk, mereka akan digantikan oleh kota suci lainnya. Mereka akan membunuh mereka dan mengambil sumber daya mereka. Ini adalah krisis pemusnahan. Mereka harus menemukan cara baru. Pada akhirnya, mereka menemukan caranya, yaitu merasuki seseorang. Mereka harus menemukan seseorang dengan garis keturunan yang sangat kuat dan merasuki orang tersebut. Nenek moyang mereka mengetahui teknik iblis yang telah lama hilang yang disebut teknik abadi sembilan revolusi. Jika tubuh fisiknya layu, mereka akan merasuki tubuh orang lain. Jika jiwanya layu, mereka akan menyerap jiwa orang lain. Kemudian, mereka akan mengalami transformasi yang luar biasa. Dengan cara ini, mereka dapat memperpanjang umur mereka dan menjalani kehidupan kedua. Awalnya, istana iblis bisa saja memilih seorang jenius sebagai pembawa masalah seperti itu. Namun, leluhur tua istana iblis tidak mau menyerah. Karena dia memutuskan untuk mengambil risiko, dia harus menemukan tubuh terbaik. Barangkali, ia tidak hanya bisa memperoleh kehidupan baru, tetapi ia juga bisa berkembang pesat. Orang-orang di istana iblis tentu saja punya ide yang sama. Jika leluhur mereka dapat berkembang lebih jauh, istana iblis juga akan menyapu alam astral kedua. Mereka bahkan mungkin dapat melampaui kota suci tersebut. Oleh karena itu, mereka membuat dua rencana. Mereka mencari beberapa orang muda di klan sebagai kandidat. Pada saat yang sama, mereka dengan gila-gilaan mencari berbagai orang jenius di luar sana. Akhirnya, mereka mengunci linsuan dan menemukan aura iblis yang luar biasa murni di tubuh linsuan. Mereka bahkan mengira linsuan sebagai setan besar. Mereka tahu bahwa setan besar adalah para jenius yang sangat menakutkan di istana iblis. Leluhur tua istana iblis tentu saja ingin menempati tubuh seperti itu. Dengan demikian, kejadian sebelumnya telah terjadi. Hari demi hari berlalu, dan orang-orang di istana iblis agak cemas. Sudah tujuh hari berlalu, mengapa nenek moyang mereka belum juga keluar? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Mustahil. Apa yang mungkin terjadi pada leluhur tua itu? Mungkin leluhur tua itu beradaptasi dengan tubuh itu. Mereka hanya bisa menghibur diri dengan pikiran-pikiran seperti itu. Pada saat ini, sesosok berdiri tak bergerak di istana iblis. Wajahnya yang tampan setajam pisau. Namun, matanya penuh dengan kekacauan, tanpa kilau apapun. Orang ini tidak lain adalah linsuan. Pertarungan hidup dan mati tengah terjadi dalam benaknya. Tentu saja, itu terjadi antara dirinya dan leluhur celestial. Linsuan menyerap material surgawi dan harta duniawi di sekitarnya untuk memberikan energi kepada jiwa pedang naga agung, yang akhirnya memungkinkannya untuk menang. Namun, leluhur iblis surgawi memang seorang raja suci. Meskipun dia berada di ambang kematian, dia masih sangat kuat. Mereka tidak dapat membunuhnya dalam waktu singkat. Namun, beruntunglah raja bijak itu tidak segera pergi. Sebaliknya, ia terus bertahan dengan getir, ingin melawan. Ia sangat mendambakan tubuh ini, karena umurnya sudah tidak lama lagi. Jika ia melewatkan kesempatan ini, ia akan menyesalinya seumur hidup. Ini memberi linsuan kesempatan. Linsuan mencibir sambil mengaktifkan jiwa pedang naga agung dengan sekuat tenaga. Dia masih takut pihak lain akan melarikan diri. Tujuh hari berlalu. Kali ini, leluhur tua iblis langit ketakutan karena kekuatan pedang terbang naga lawannya meningkat. Di sisinya, jiwanya semakin redup. Itu akan menghilang kapan saja. Sial, dia tahu bahwa dia telah meremehkan harta rahasia pihak lain. Dia ingin melarikan diri. Namun, bagaimana linsuan bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Linsuan telah menyiapkan lapisan pertahanan dengan ki pedang berbentuk naganya. Hantu tua, tidakkah kau pikir sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang? Beraninya kau merasuki tubuhku. Hari ini, aku akan memberitahumu mengapa bunga-bunga itu berwarna merah. Ledakan. Jiwa pedang naga agung meletus dan menebas ke depan. Jiwa leluhur tua iblis langit terkena dampaknya dan dia berteriak dengan gila. Bocah sialan, beraninya kau menyakitiku. Tahukah kamu siapa aku? Saat aku menguasai dunia, kakekmu bahkan belum lahir. Orang tua berengsek, jangan sombong begitu. Kau sudah tidak punya kekuatan lagi. Kalau kau masih punya kekuatan, apa kau masih harus mengancamku? Bukankah keagungan raja bijak membunuhku dalam hitungan detik? Sekarang kau berani mengancamku, itu menunjukkan kau kuat di luar tapi lemah di dalam. Linsuan mencibir dan menyerang dengan gila. Naga itu meraung dan mata ilahi rahasia surgawi juga ikut campur. Setelah bertarung selama tiga hari, leluhur tua iblis langit berteriak lagi, menyuruhnya berhenti. Bocah, bagaimana kalau aku berjabat tangan denganmu dan berdamai denganmu? Aku tidak akan merasukimu lagi. Selain itu, aku akan memberimu seperlima dari harta istana iblis surgawi dan membiarkanmu pergi dengan selamat. Leluhur tua iblis langit merasa tawaran Xiao Chen sudah sangat murah hati. Pertama, dia menyelamatkan nyawa Xiao Chen. Kemudian, dia memberinya seperlima dari harta karun itu. Meskipun hanya seperlimanya, itu sudah cukup membuat setiap yang mulia cemburu. Bahkan para raja bijak pun akan merasa iri. Lagi pula, istana iblis surgawi merupakan akumulasi dari ras iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Lin Suan tertawa. Orang tua, kamu masih sangat pelit dalam hal menyelamatkan hidupmu. Tuan muda ini tidak peduli dengan seperlimanya. Setelah aku membunuhmu, seluruh istana iblis surgawi akan menjadi milikku. Menurutmu apa yang akan kupilih? Sialan, beraninya kau merencanakan sesuatu yang merugikan istana iblis surgawi milikku. Kali ini, leluhur tua ras iblis benar-benar marah. Lin Suan mendengus dingin, kenapa aku tidak berani? Kaulah yang pertama kali merencanakan melawanku. Aku hanya memberimu sedikit pengalaman. Orang tua, aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Lin Suan mengaktifkan jiwa pedang naga besar dan melepaskannya sepenuhnya. Dia ingin membunuh pihak lain dengan satu serangan. Di sisi lain, leluhur tua iblis langit juga murka. Ia memutuskan untuk melawan dengan posisi terdesak. Jika ia tidak berhasil, ia akan mati saat mencobanya. Jiwanya tiba-tiba terbakar dan berubah menjadi sosok tua. Itu adalah iblis pucat dengan aura mengerikan. Itu bertarung dengan jiwa pedang naga agung. Di luar, para ahli istana iblis surgawi hampir pingsan karena menunggu. Sudah hampir sebulan, mengapa leluhur tua mereka belum juga keluar? Mungkinkah memang ada masalah? Mereka melihat keempat pelindung agung. Haruskah kita masuk dan melihatnya? Benar sekali, para pelindung. Tidak boleh ada yang salah. Kalau tidak, istana iblis surgawi kita akan tamat. Keempat pelindung agung itu saling berpandangan dan melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Namun mereka tetap menggelengkan kepala. Tidak, leluhur tua berkata tidak seorang pun diizinkan masuk. Mungkin leluhur tua punya rencana lain. Mereka harus menunggu dengan sabar. Mereka percaya pada kekuatan leluhur tua. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu. Mereka menunggu satu hari lagi. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari istana iblis surgawi di depan mereka. Kedua pintu iblis itu perlahan terbuka. Sinar cahaya mengalir keluar dari dalam. Pintunya terbuka. Para ahli istana iblis surgawi mengangkat kepala mereka. Mata mereka menyala dengan penuh gairah. Bahkan keempat pelindung agung itu pun bersemangat. Apakah leluhur tua berhasil? Mereka bergegas mengelilinginya. Suara langkah kaki terdengar dari dalam istana iblis surgawi. Suaranya sangat nyaring. Kemudian, sesosok tubuh berjalan keluar. Itu adalah seorang pria muda yang tampan. Rambutnya yang hitam mencapai pinggang. Matanya dingin sekali. Ada senyum sinis di wajahnya. Leluhur tua. Empat pelindung agung berteriak kebingungan. 3.835. Mokun, rasanya luar biasa. Akhirnya aku bisa melihat dunia ini lagi. Mata pemuda tampan itu bersinar dengan cahaya dingin. Jubahnya berkibar tanpa angin, dan aura mengerikan melonjak keluar. Leluhur. Salah satu pelindung sangat gembira hingga ia berlutut di tanah karena namanya adalah Mokun. Karena pihak lain mampu meneriakkannya, berarti ini bukan lagi pemuda yang tadi. Ini adalah nenek moyang mereka. Meskipun tubuhnya masih sama, jiwanya telah berubah. Itu benar-benar leluhurnya. Pelindung lainnya juga berlutut. Di belakang mereka, para ahli istana iblis berlutut di tanah. Salam, Leluhur. Keberuntungan sang leluhur memenuhi surga, dan dia memerintah galaksi selama ribuan generasi. Orang-orang di istana iblis terlalu bersemangat. Mereka bisa merasakan vitalitas yang kuat dari sosok di depan mereka. Ini adalah nenek moyang mereka. Itu sama saja dengan hidup kembali. Istana iblis mereka akhirnya bisa bersinar lagi. Pemuda tampan itu mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia melihat ke bawah ke arah para ahli iblis yang berlutut di tanah. Pada saat itu, ia merasa bagaikan seorang raja yang turun ke bumi. Lin Suan masih terkejut. Benar, dia masih Lin Suan. Meskipun dia bertingkah seperti sebelumnya dan mengucapkan kata-kata aneh seperti itu. Itu karena Lin Suan telah memotong jiwa leluhur iblis surgawi dalam pertempuran sebelumnya dan secara paksa mengumpulkannya. Dia tahu tentang kehidupan leluhur iblis surgawi dan ras iblis. Karena itu, baru pada saat itulah dia bisa memanggil nama pelindungnya. Proses kali ini masih sangat berbahaya. Jika dia tidak hati-hati, dia akan dibunuh oleh pihak lain. Untungnya, ada terlalu banyak harta karun di istana iblis. Itu sudah cukup bagi jiwa pedang naga untuk terus meletus dengan kekuatan. Selain itu, leluhur iblis surgawi itu benar-benar sudah terlalu tua. Pada akhirnya, dia berhasil. Tidak hanya itu, kali ini jiwa pedang naga menyerap kekuatan tersebut, dan tubuhnya juga dibersihkan oleh bahan-bahan surgawi dan harta duniawi tersebut. Jiwanya juga telah disublimasikan, sehingga kultivasinya telah menembus lagi, mencapai tahap tengah surga keempat. Hanya beberapa tahun sejak terobosan terakhirnya. Kecepatan ini benar-benar menantang surga. Orang-orang di luar mungkin akan ketakutan setengah mati ketika mereka mengetahuinya. Namun, Lin Suan masih bertingkah seperti leluhur ras iblis. Itu karena dia sedang melaksanakan rencana Black Mountain, yaitu menyamar sebagai leluhur tua pihak lain. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Kalau tidak, jika istana iblis tahu bahwa leluhur tua mereka telah mati di tangannya, mereka mungkin akan memburunya sampai ke langit dan bumi. Oleh karena itu, ia akan terus bertindak sebagai leluhur ras iblis, yang akan sangat bermanfaat baginya. Pertama-tama, dia adalah leluhur ras iblis, jadi dia bisa memimpin seluruh istana iblis. Betapa dahsyatnya kekuatan ini. Di masa depan, ketika dia menghadapi Lei Sen Cheng, kota iblis, dan klan gagak emas, dia tidak akan pasif seperti sebelumnya. Selain itu, dia juga bisa memanfaatkan sumber daya di istana iblis. Sumber daya di istana iblis terlalu melimpah. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Lin Suan melewatkan kesempatan besar seperti itu? Lin Suan menatap sekelompok ahli ras iblis yang berlutut di kakinya dan mengangkat tangannya. Bangunlah, kalian semua. Empat pelindung agung dan para ahli ras iblis berdiri dan menatap ke depan dengan mata berapi-api. Termasuk sang penyihir dan moke. Mereka sama-sama terkejut. Sejujurnya, mereka masih belum bisa beradaptasi karena mereka terlalu akrab dengan wajah ini. Sebelumnya, dia adalah seorang jenius seusia mereka, tetapi sekarang mereka harus berlutut. Lin Suan berkata dengan keras, kali ini, aku tidak hanya merasuki tubuh lawan, tetapi juga menyatu dengan jiwanya. Aku menggunakan jiwanya untuk menyehatkan jiwaku yang layu. Oleh karena itu, saya telah berubah sedikit. Saya bukan orang yang sama seperti sebelumnya, tetapi orang yang baru. Akulah leluhur iblis yang baru. Bukan saja ingatanku sebelumnya, tetapi aku juga memiliki sebagian ingatan dan emosi Lin Wu di sebelumnya. Oleh karena itu, diriku yang baru akan muncul di masa mendatang. Terlebih lagi, kepemilikan ini setara dengan kelahiran kembali. Kultivasi saya belum mencapai puncaknya, jadi saya harus keluar dan berlatih. Mendengar ini, orang-orang di istana iblis tercengang. Apakah ini masih leluhur mereka dengan emosi Lin Wu di sebelumnya? Orang-orang itu kebingungan, dan beberapa bahkan tampak ragu. Leluhur, apakah yang Anda katakan benar? Huh. Aura yang sangat mengerikan muncul dari tubuh Lin Suan. Aura ini terlalu ganas, dan langsung menekan ahli iblis itu, menyebabkannya tergeletak di tanah. Dia menjatuhkan dirinya ke tanah. Leluhur, tolong ampuni nyawaku. Yang lainnya masih ragu, tetapi pada saat ini, setelah merasakan aura ini, mereka tidak berani mengatakan apapun. Itu terlalu mengerikan. Itu persis sama dengan aura leluhur mereka. Awalnya, mereka mengira akan terjadi sesuatu yang salah, tetapi sekarang tampaknya tidak terjadi apa-apa. Leluhur mereka masih sangat menakutkan. Lin Suan mendengus dingin. Itu hanya sedikit dampak emosional. Beraninya kau meragukanku? Kami tidak berani. Kempat penjaga dan yang lainnya berlutut di tanah lagi. Huh. Kamu tidak berani. Ini hanya peringatan. Lain kali siapapun meragukan saya, saya akan membunuhnya tanpa ampun. Suara Lin Suan terdengar tanpa ampun. Dia meniru leluhur iblis. Dia telah melihat ingatan pihak lain dan tahu bahwa leluhur iblis adalah raja iblis yang tegas dan menakutkan. Selama ada yang berani menentangnya, entah itu orang lain atau rasnya sendiri, dia akan membunuh mereka tanpa ampun. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika dia menunjukkan amarahnya, orang-orang itu ketakutan tak terkira. Lin Suan melanjutkan, ketika aku pergi berlatih, aku tidak akan menggunakan identitas leluhur iblis. Aku akan terus menggunakan identitas Lin Woody. Ini penyamaran yang sangat bagus. Kalau tidak, raja iblis lainnya akan membunuhku tanpa ampun saat mereka tahu aku masih hidup. Kamu harus merahasiakan ini dariku. Kalau ada yang berani membocorkan kejadian hari ini, akan ku beritahu seberapa hebatnya aku. Leluhur, jangan khawatir, kami tidak akan membocorkan sepatah katapun. Orang-orang itu segera berlutut. Mem. Lin Suan menganggup puas. Karena dia ingin menyamar sebagai pihak lain, dia harus bertindak sangat baik. Lin Woody ini diburu oleh banyak raja iblis. Mengingat karakter Lin Woody, menurut Anda apa yang akan terjadi jika dia masih hidup? Semua orang terkejut. Sang penyihir berpikir sejenak lalu berkata, ayo kembali. Lin Suan tertawa. Benar sekali. Ayo kita kembali dan membunuh. Lin Suan melambaikan tangannya. Seketika, para ahli iblis di bawah menjadi bersemangat. Apakah mereka akan mengikuti leluhur dan menaklukkan dunia? Meskipun saat ini, mereka merasa bahwa Lin Suan sedang membalas dendam, tidak ada yang meragukannya. Karena tatapan dingin Lin Suan yang kadang-kadang menggigit dan aura mengerikan yang dipancarkannya, mereka tahu bahwa tidak seorang pun dapat meniru aura ini. Ini adalah aura raja iblis sejati. Seorang pemuda pasti tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa ini adalah leluhur mereka. Karena mereka tahu hal ini, mereka pasti akan mengikutinya dengan sepenuh hati. Bahkan meskipun kepribadian dan emosi leluhur mereka sedikit berbeda dari sebelumnya. Tapi lalu kenapa? Asal dia bisa membawa istana iblis menuju kejayaan, itu sudah cukup. Lin Suan memimpin pasukan iblis dan bergegas maju. Tak lama kemudian, ia melangkah ke istana iblis. 3836. Lin Suan melambaikan tangannya, dan ki iblis di tubuhnya meluap. Dia memiliki tombak penghancur besar, jadi dia telah membawa jejak ki iblis untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, jiwa pedang naga agung dapat mengembangkan semua benda dan ki iblis tanpa masalah apapun. Mengenai aura Saint King, tidak perlu khawatir. Dia bisa menyerahkannya pada Hei San. Hei San adalah seorang sage agung. Dia bahkan bisa melepaskan aura seorang sage agung, apalagi aura seorang Saint King. Sangat mudah untuk menipu orang-orang ini. Dengan lambayan tangannya, ki iblis yang tak berujung membentuk satu demi satu platform iblis hitam pekat yang melayang di kehampaan. Platform iblis itu diukir dengan rune iblis rumit yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semakin yakin bahwa ini adalah kemampuan ilahiyah leluhur lama mereka. Ini disebut tahap penunjukan umum. Itu adalah kemampuan ilahi leluhur tua iblis surgawi. Lin Suan telah melihat semua kenangan leluhur tua iblis surgawi sebelumnya. Mengenai kemampuan ilahi ini, dia dapat menggunakan jiwa pedang naga agung untuk mengembangkannya. Adapun jiwanya, sama sekali tidak terpengaruh. Faktanya, dia bahkan tidak menerima sedikitpun dampak emosional. Karena dia memiliki jiwa pedang naga agung, dia dapat menghancurkan segalanya. Oleh karena itu, setelah dia melihat ingatan leluhur tua iblis surgawi, dia melenyapkan semua faktor yang dapat memengaruhinya. Dirinya yang sekarang masih sama seperti sebelumnya. Dia tidak berubah sama sekali. Hanya saja dia telah memperoleh warisan dari leluhur tua iblis surgawi. Leluhur tua, aku bersedia mengikutimu. Sosok iblis berdiri dan berkata dengan suara nyaring. Banyak sekali orang di belakangnya bersorak gila-gilaan. Aku pun bersedia. Leluhur tua, biarkan aku bertarung. Sekelompok orang kulit hitam bergegas mendekat. Mereka terlalu bersemangat. Merupakan kehormatan yang luar biasa untuk bisa bertarung dengan leluhur tua. Tidak perlu mengerahkan semuanya. Hanya beberapa orang saja sudah cukup untuk menghadapi mereka. Lin Suan mulai memilih para jenderal. Dia menunjuk ke arah sosok iblis. Seketika, orang itu sangat gembira dan berterima kasih kepada leluhur tua. Sosok iblis melintas dan datang ke panggung pengangkatan umum. Dia sangat bersemangat. Yang lain bahkan lebih iri. Mereka mati-matian melepaskan ke iblis mereka, berharap untuk dipilih. Lin Suan memilih beberapa jenderal lagi. Mereka semua adalah orang suci kecil. Kemudian, ia memilih beberapa ahli di bawah alam orang suci kecil. Melihat tim sudah hampir siap, Lin Suan melambaikan tangannya. Ikuti aku. Orang-orang itu terbang ke udara dan mengikuti Lin Suan keluar dari istana iblis surgawi. Dunia Bulan Sudah lebih dari sebulan sejak pertempuran terakhir antara kota Wushuang dan kota suci lainnya. Namun, pertempuran belum meredah. Sebaliknya, pertempuran semakin intens. Karena Lin Suan telah menghilang. Ini adalah berita yang menggemparkan. Nama Lin Woody bergema di seluruh delapan desolates, menyebabkan banyak orang berseru kagum. Dia benar-benar seorang jenius yang sangat menakjubkan. Memasuki planet Celestial Fate merupakan kesempatan besar. Dia bahkan mungkin dapat memperoleh takdir yang menantang surga. Namun sekarang, dia benar-benar menghilang. Lebih jauh lagi, dia tidak dapat ditemukan dimanapun. Bahkan jika dia telah meninggal, jasadnya tidak terlihat dimanapun. Faktanya, mereka bahkan tidak tahu siapa yang membawanya pergi. Orang-orang di kota tanpa tanding tentu saja geram. Mereka melemparkan tatapan curiga ke kota Dewa Petir, kota Seribu Iblis, suku Gagak Emas, dan suku Bulan Baru, dan mulai menekan mereka dengan gila-gilaan. Pasukan kota suci sangat tertekan karena mereka bahkan tidak bergerak sedikitpun. Namun, hilangnya linsuan membuat mereka sangat gembira. Musuh besar ini akhirnya mati. Mereka juga mengatur pasukan mereka dan bersiap untuk melawan. Bagaimanapun, mereka telah menderita kerugian besar dalam pertempuran sebelumnya. Dendam ini harus dibalas. Jika Peerless City bisa meminta bala bantuan, mengapa mereka tidak bisa? Oleh karena itu, banyak pakar datang ke kota-kota suci ini dalam waktu yang singkat. Suasana menjadi tegang lagi. Pada hari ini, kota Dewa Petir, kota Seribu Iblis, suku Gagak Emas, dan suku Bulan Baru kembali mengepung kediaman kota tak tertandingi. Jumlah orangnya dua kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Untuk sesaat, kota tanpa tanding berada dalam bahaya. Keempat orang di bulan kembali bersemangat. Sial? Tidak mungkin, kan? Pertarungan lagi. Kota yang tak tertandingi sedang dalam bahaya. Benar sekali. Kali ini, Saint City telah memanggil para ahli. Mereka memperkirakan itu akan menjadi pertempuran yang menggemparkan. Wajah orang-orang di kota tanpa tanding sangat jelek. Sialan, orang-orang ini berani bertindak. Bunuh mereka. Jangan gegabuh. Beberapa orang mengerutkan kening. Misalnya, Zui Ming mengerutkan kening. Kali ini, pihak lain datang dengan agresif dan sudah siap. Jika mereka bertarung langsung, mereka takut akan menderita kerugian besar. Iya, pikirkanlah caranya. Sementara mereka berdiskusi, kota Dewa Petir dan kota Seribu Iblis sudah mulai bergerak. Mereka langsung menyerbu. Sialan, lawan saja mereka. Naga pelangi ilahi yang gelap meraung. Kota Iblis Utara juga dipenuhi dengan niat membunuh. Hilangnya linsuan yang tidak dapat dijelaskan membuat mereka sangat khawatir. Mereka juga pernah menghilang sebelumnya, dan masing-masing dari mereka berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka tidak ingin apa yang terjadi pada mereka terjadi pada linsuan. Pertempuran pun pecah dan berlangsung luar biasa intens. Orang-orang dari kota Dewa Petir mencibir dan menyerang dengan ganas. Tak lama kemudian, Wang Xiaofeng, Sibufan, dan yang lainnya dari kota Langit Air terluka. Bahkan Naga Merah, kota Iblis Utara, pun terluka. Bahkan para tetua kota Pirles pun terluka. Tubuh mereka berlumuran darah, dan itu sungguh tragis. Para penonton menjadi gempar. Sudah berakhir, apakah Pirles City akan hancur? Bukankah Pirles City sangat kuat sebelumnya? Beraninya kau membunuh orang-orang kami? Hari ini, kalian semua akan mati. Orang-orang di kota Dewa Petir mencibir. Jika Lin Woody meninggal, Anda pun tidak akan hidup. Penduduk kota Seribu Iblis juga dipenuhi dengan niat membunuh. Para ahli dari suku Gagak Emas bahkan lebih dingin. Mereka berlutut dengan patuh dan menerima kematian mereka. Pangeran pertama klan bulan baru juga mencibir. Hebat, momok itu akhirnya mati. Kali ini, mereka berhasil menyerang kota Pirles. Mereka merasa telah melakukan sesuatu yang menggemparkan. Apakah kamu melihatnya? Pangeran pertama mereka adalah yang terkuat. Putri Gao Yue tidak dapat dibandingkan dengan pangeran pertama mereka. Orang-orang di kota Pirles menggertakkan gigi mereka. Mereka tahu bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Hari ini mungkin akan menjadi pertempuran berdarah. Hun Hun berkata dengan dingin. Kita akan keluar dari pengepungan nanti. Kita akan menghubungi kota suci dan meminta mereka untuk mendukung kita. Para orang suci kecil itu juga berkata bahwa kita akan membuat celah. Kalian bisa lari nanti. Orang-orang di Water Sky City menggertakkan gigi mereka. Ekspresi Northern Demon City dingin. Crimson Dragon mendengus dingin. Benhuang tidak akan lari. Benhuang akan mengubah semuanya menjadi tusuk sate panggang. Baiklah, kirim mereka ke neraka. Orang-orang dari empat kota suci agung mengepung mereka. Aura mereka mengerikan. Ini adalah situasi di mana mereka harus mati. Beberapa orang di Pirles City putus asa. Orang-orang di sekitarnya juga menggelengkan kepala dan mendesah. Tidak ada harapan. Tidak akan ada perubahan pada situasi tersebut. Beberapa orang bahkan mengetahui bahwa keempat kota suci telah menutup semua rute yang dapat dilalui kota tanpa tanding untuk meminta bantuan. Ini adalah jebakan yang tidak bisa dihindari. Tidak ada yang bisa bertahan hidup. Namun, situasinya berubah. Tepat ketika semua orang mengira bahwa Pirles City akan hancur. Di langit yang jauh, gemuruh guntur terdengar. Kemudian, awan gelap yang tak terhitung jumlahnya berhamburan. Dari jauh, ia tampak seperti gelombang hitam yang menghantam kehampaan. Apa itu tadi? Banyak orang yang ketakutan. 3837. Mereka semua menoleh untuk melihat. Awan gelap. Beberapa dari mereka berteriak. Tidak, mengapa aura ini terasa begitu menakutkan. Gelombang hitam itu memang sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah tiba di sekitar dan menutupi seluruh langit. Itu adalah awan hitam iblis. Awan itu sangat gelap dan menakutkan. Awan itu juga memancarkan aura mengerikan. Sungguh aura iblis yang mengerikan. Apakah awan iblis ini berasal dari istana iblis? Apakah mereka juga datang untuk mengambil tindakan? Kota Dewa Petir dan kota iblis pun ikut berhenti dan mengerutkan kening sembari melihat kekejauhan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang-orang dari kota iblis ada di sini? Apakah mereka di sini untuk membantu kota Wushuang? Atau apakah mereka datang ke sini untuk mengambil bagian dari jarahan itu? Aku jadi penasaran mengapa rekan-rekan Taois dari istana iblis ada di sini. Seorang prajurit dari kota Dewa Petir berjalan keluar dan bertanya dengan suara yang dalam. Tak seorang pun menjawab. Awan iblis di langit bergulung dan seberkas sinar hitam melesat jatuh, langsung menyelimuti orang ini. Dengan suara ledakan, suara gemuruh bergema. Seorang ahli dari Thunder God City terbelah menjadi dua. Tubuhnya ditembus oleh aura iblis. Dia tidak mungkin lebih mati. Apa yang sedang terjadi? Semua orang gempar, termasuk orang-orang dari kota Dewa Petir. Mereka berteriak dengan gila-gilaan. Beraninya kau menyerang kami? Orang-orang dari kota iblis, klan gagak emas, klan bulan baru dan kota iblis juga menghadapi musuh besar. Apakah mereka benar-benar di sini untuk membantu kota Wushuang? Orang-orang di kota Wushuang juga tercengang. Apakah istana iblis datang untuk membantu? Secercah harapan muncul di hati mereka. Apakah kamu benar-benar ingin bermusuhan dengan kami? Kota Dewa Petir, beberapa orang lagi menonjol. Namun, satu-satunya jawaban yang mereka dapatkan adalah sinar hitam yang seperti kilat hitam, yang terus-menerus menyerang. Tiga mayat lainnya jatuh. Semua orang menjadi gila. Kelompok Raja Iblis ini benar-benar gila. Mereka memang dari ras iblis. Mereka begitu kejam sampai-sampai mereka bahkan tidak menaruh Dewa Petir di mata mereka. Thunder God City sangat marah hingga muntah darah. Istana iblis sialan, kau sudah keterlaluan. Apakah kau benar-benar mengira kota Dewa Petir ku takut padamu? Seorang santo kecil berjalan keluar. Kota iblis, klan gagak emas, klan bulan baru, dan anak buah pangeran pertama juga ikut keluar. Mereka bilang itu keterlaluan. Kota Hushuang pasti akan hancur hari ini. Bahkan jika kau menyerang, itu tidak ada gunanya. Apakah begitu, siapapun yang berani menyentuh kota Hushuang, aku akan mencabik-cabiknya. Kalau Anda tidak percaya, cobalah saja. Suara dingin datang dari langit. Seketika, awan-awan iblis bergejolak dan sebuah sosok muncul di langit. Semua orang mendonga untuk melihat. Pada saat berikutnya, mereka semua tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu dia. Bukankah Lin Woody menghilang tanpa alasan yang jelas? Mengapa dia muncul di sini lagi? Dunia gempar. Orang-orang dewa petir juga tercengang. Orang-orang kota tak tertandingi juga tercengang. Tetapi segera setelah itu, mereka bersorak. Itu kakak senior Lin. Kakak senior Lin masih hidup. Hebat. Naga merah dan iblis utara menghela nafas lega. Sial? Kemana bocah itu pergi? Dia membuat Benhuang ketakutan setengah mati. Para tetua dan yang lainnya menghela nafas lega. Selama dia masih hidup, masih ada harapan. Kamu tidak mati. Mata orang-orang dari kota dewa petir hampir melotot. Mereka hampir menjadi gila karena marah. Di pihak kota iblis, mereka juga sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Mata elit suku gagak emas meledak dengan niat membunuh. Berengsek. Mereka selalu mengira bahwa pihak lain sudah mati, jadi mereka sangat senang. Namun sekarang, pihak lain telah melompat keluar hidup-hidup. Hati mereka dipenuhi kebencian. Bocah nakal, pergilah ke neraka sekarang. Seorang sein kecil dari kota dewa petir menyerang dengan agresif. Dia ingin menangkap pihak lain, membunuhnya, dan kemudian mengambil rahasia pihak lain. Beraninya kau. Di bawah, orang-orang dari Peerless City bersorak. Sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, sebila pedang iblis menebas dari langit dan langsung membelah telapak tangan itu. Teriakan menyedihkan terdengar. Orang suci kecil itu meraung dengan marah. Siapa yang berani menyakitiku? Pergi dari sini. Dia hampir gila karena marah. Seseorang benar-benar berani menyakitinya. Yang lain juga terkejut. Apakah ada elit lain di belakang Lin Suan? Lin Suan melambaikan tangannya. Keluarlah. Awan-awan iblis yang tak berujung bergulung, dan sebuah retakan terbuka. Kemudian, satu persatu sosok muncul. Mereka semua berwarna hitam pekat dengan aura mengerikan, bagaikan dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berdiri di langit. Banyak sekali jumlahnya. Mereka semua adalah elit istana iblis. Ya Tuhan, mengapa jumlahnya begitu banyak? Orang-orang ini gila. Orang suci kecil dari kota Dewa Petir juga tercengang. Orang-orang dari kota suci lainnya juga tercengang. Bahkan orang-orang dari kota tanpa tanding pun tercengang. Begitu banyak elit istana iblis datang bersama Lin Suan. Lin Suan menunduk dan mencibir. Bukankah kau mengatakan siapa yang menyakitimu? Mereka adalah orang-orang yang menyakitimu. Sekarang setelah mereka keluar, apa yang akan anda lakukan? Saya. Orang suci kecil dari kota Dewa Petir itu sangat marah hingga muntah darah. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Sebelumnya, dia terluka dan marah, jadi wajar saja jika dia harus mengatakan sesuatu yang kejam. Menurutnya, bahkan jika seorang saint kecil dari istana iblis datang, lalu kenapa? Dia tetap tidak takut. Dia tidak dapat mengalahkan mereka, tetapi dia masih memiliki teman-temannya. Tetapi dia tidak menyangka begitu banyak elit dari istana iblis akan datang. Dia tidak berani mengatakan apapun. Jika para elit ini menyerang bersama-sama, dia akan hancur berkeping-keping. Kenapa? Kamu tidak bicara lagi? Bukankah kamu sebelumnya sangat sombong? Bukankah kau ingin membunuhku? Aku berdiri di sini. Datang dan coba bunuh aku. Lin Suan berjalan mendekat, matanya terpaku pada orang suci kecil. Wajah orang suci kecil itu muram. Sialan! Seekor semut berani mengancamku. Aku sangat marah. Nak, jangan terlalu sombong. Aku di sini untuk membunuhmu. Thunder God City tidak akan berani melakukan apapun. Di sisi lain, para ahli dari Golden Crow Rache bergegas mendekat. Lin Suan sama sekali tidak menghindar. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan tersenyum dingin. Para jenderal iblis di atas telah menyerang. Mencari kematian. Ki iblis yang tak terbatas bergejolak di tangannya, membentuk tombak hitam, yang ia tusukkan ke bawah. Iblis turun. Aura mengerikan menyebar di langit. Pada saat ini, bahkan para orang suci kecil pun merasa takut. Pupil mata ahli dari ras gagak emas mengecil dan dia pun mundur. Namun, sudah terlambat. Tombak panjang bagaikan sungai Neter menebas dan menembus tubuhnya. Asteris ledakan. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan tubuhnya meledak. Ark! Teriakan menyedihkan terdengar, membuat kulit kepala orang-orang menjadi mati rasa. Ahli dari ras gagak emas berubah menjadi wujud aslinya. Bulu-bulu api yang tak berujung tersebar di kehampaan. Sialan! Beraninya kau menyakiti rakyatku. Para ahli dari ras gagak emas geram dan bergegas maju. Beberapa dari mereka melindungi Lin Suan sementara beberapa dari mereka meledak dengan api yang tak berujung. Mereka ingin menyerang Lin Suan. Pada saat itu, Jenderal Iblis di atas mengeluarkan raungan yang geram. Membunuh. Bersamaan dengan suaranya, para ahli istana Iblis di sekitarnya bergerak. Mereka melangkah maju bersama. Langit dan bumi runtuh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di langit. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Ini adalah pasukan Dunia Iblis. Jika mereka menyerang bersama, dunia akan berlumuran darah. Orang-orang dari ras gagak emas juga berhenti. Tubuh mereka gemetar dan kulit kepala mereka mati rasa. Sialan! Sekelompok orang gila ini. Sejujurnya, ras gagak emas selalu memandang rendah dunia dan tidak memandang siapapun. Tetapi pada saat ini, pasukan Dunia Iblis benar-benar membuat mereka takut. Jumlah mereka banyak dan bahkan lebih banyak lagi ahlinya. Saat mereka menyerang bersama, aura yang terbentuk dari serangan gabungan mereka membuat mereka tidak dapat melawan. 3.838 Mengapa? Istana Iblis, mengapa kamu membantu anak ini? Orang-orang di pihak pangeran pertama kelan bulan baru juga meraum dengan gila. Mereka mengira akan mampu menekan Gau Yue, tetapi mereka tidak menyangka situasinya akan berubah. Jika mereka menderita kerugian, status mereka dalam keluarga akan sangat berkurang. Kemudian, mereka tidak akan mampu menekan Gau Yue, mereka bahkan tidak akan mampu melindungi diri mereka sendiri. Di langit, sosok-sosok Iblis memandang mereka dengan jijik, tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Hanya Lin Suan yang mencibir. Kenapa? Apakah kamu terkejut dan putus asa? Kalau begitu, mari kita putus asa perlahan-lahan. Membunuh mereka semua. Berdengung. Saat suara Lin Suan jatuh, sosok-sosok Iblis di langit menyerang lagi. Mereka berubah menjadi banjir hitam dan bergegas turun dari langit. Seluruh dunia gemetar karenanya. Pada saat ini, semua orang menjadi gila. Mereka tidak dapat mengerti mengapa Istana Iblis mau mendengarkan Lin Suan. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Jika Lin Woody memiliki hubungan yang baik dengan Istana Iblis, akan lebih baik jika dia dapat memobilisasi satu atau dua tetua. Tetapi sekarang, pasukan Iblis begitu kuat hingga bukan sesuatu yang bisa dikerahkan oleh orang biasa. Mengapa Lin Woody bisa melakukannya? Sialan, kau tidak bisa melakukan ini. Kami tidak yakin. Perlombaan bulan baru bergemuruh. Sosok dari klan gagak emas bergegas keluar. Dia adalah Jin Potian. Nah, lawan aku satu lawan satu kalau kau bisa. Kemampuan macam apa yang bisa membiarkan kekuatan lain menyerang Anda? Satu-satu. Lin Suan tersenyum. Sebulan yang lalu, ketika keempat kekuatan datang untuk membunuhku, apakah kamu membiarkanku bertarung satu lawan satu? Apakah Anda memberi saya kesempatan untuk bertarung satu lawan satu? Bukankah kamu menindasku dengan angka-angkamu? Mengapa kamu tidak senang ketika hal yang sama terjadi padamu hari ini? Hal apa yang membuat Anda tidak bahagia? Tujuannya adalah untuk memberinya rasa obatnya sendiri. Merasa putus asa. Menyerang. Lin Suan tidak peduli. Satu lawan satu. Dia tidak tertarik. Dia di sini untuk membunuh. Dengungan dengung-dengung. Pasukan iblis menyerbu keluar, memperlihatkan aura yang tak tertandingi. Dari kejauhan, terlihat bayangan hitam yang menghubungkan langit dan bumi. Sungguh mengerikan. Para penonton semuanya mundur sangat jauh, tubuh mereka gemetar. Pertempuran di depan telah pecah. Sialan, ayo kita lawan mereka. Orang-orang kota suci guntur pun bersorak kegirangan. Namun, mereka masih meremehkan pihak lain. Lin Suan telah memilih beberapa jenderal iblis yang sangat kuat. Ketika orang-orang itu menyerang bersama, itu benar-benar menggemparkan. Pada saat itu, kota Dewa Petir dan vaksi lainnya menderita kerugian besar. Sialan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Dua di antara mereka bahkan adalah orang suci kecil, dan darah mereka menyembur ke segala arah. Lin Suan tiba di area kota Dewa Petir. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan panggung jenderal iblis. Dia meraihnya dan langsung menghancurkannya. Platform jenderal iblis tingginya lebih dari 10 ribu zang, bagaikan gunung yang menghancurkan, yang meledakan dua orang jenius dari kota Dewa Petir menjadi kabut berdarah. Jiwa itu hancur oleh ki iblis. Sebelumnya, Lin Suan mampu membunuh para jenius ini seperti membantai anjing sebelum ia mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Sekarang setelah ia mencapai tingkatan yang lebih tinggi, kekuatannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, jika dia ingin melawan ahli top seperti Leikian, dia bahkan tidak perlu menggunakan teknik rahasia kota Wushuang untuk membunuhnya dengan mudah. Sialan, bagaimana dia bisa sekuat itu? Mundur cepat. Para jenius dari kota Dewa Petir mundur dengan panik. Para ahli itu juga meraung dan menyerbu. Mereka harus membunuh Lin Suan. Namun, ada dua jenderal iblis berdiri di samping Lin Suan. Salah satunya memegang pedang iblis, sementara yang lain memegang tombak iblis. Keduanya menyerang, menyapu ke segala arah. Kemanapun mereka lewat, semuanya hancur. Thunder God City dan yang lainnya dipukuli sampai muntah darah. Beberapa dari mereka terbunuh tanpa ampun. Darah dan mayat berjatuhan dari langit. Itu adalah pemandangan kehancuran. Tidak, Sial, cepat mundur. Para orang suci kecil dari kota Dewa Petir meraung dengan gila. Mereka berbalik dan melarikan diri. Mereka tidak punya pilihan lain. Sebelumnya, mereka datang dengan agresif, berpikir bahwa mereka dapat menghancurkan penduduk kota Ushuang. Siapa yang mengira bahwa pasukan dunia iblis terlalu menakutkan? Jika mereka terus bertarung, mereka akan musnah sepenuhnya. Bagaimana Lin Suan bisa membiarkan mereka lolos? Katanya dingin. Pergi, bunuh mereka. Tak lama kemudian, sekumpulan air terjun hitam mengalir keluar dari pasukan dunia iblis yang tak berujung, mengejar penduduk kota Dewa Petir. Adapun Lin Suan, dia bergegas menuju kota iblis. Ini salah paham. Seekor gajah raksasa berkepala dua menggelengkan kepalanya dengan gila. Lin Gongzi, kami di sini bukan untuk menyerangmu. Kami di sini untuk melihat apakah kamu sudah kembali. Lihat apakah saya sudah kembali. Lin Suan mencibir. Lalu buka matamu lebar-lebar dan lihat apakah aku sudah kembali. Berbicara tentang ini, dia menyerang dengan gila. Dengan satu tebasan, dia memenggal kepala lawannya. Dia meraih kepala itu dan menariknya ke depannya. Sekarang sudah jelas. Ah! Binatang buas itu berteriak dengan gila. Sungguh mengerikan. Dia adalah raja iblis. Jangan bunuh aku. Aku mohon, biarkan aku hidup. Kepala itu memohon belas kasihan. Lin Suan mendengus dingin. Cahaya kemasan keluar dari matanya. Dia memenggal kepala lawannya dan menghancurkan jiwanya. Aku pernah memberimu jalan keluar, tapi apa yang kau lakukan? Kamu kembali lagi. Sekarang, kau ingin aku memberimu jalan keluar. Tidakkah kau pikir itu konyol? Ekspresi Lin Suan dingin. Dia bergegas menuju kota iblis dan mulai membunuh. Kedua jenderal iblis terus menyerang. Segera pergi. Kota iblis tidak dapat melawan dan mundur dengan gila-gilaan. Lin Suan juga mengirim tim untuk membunuh pihak lain. Berikutnya adalah suku gagak emas. Setiap anggota suku gagak emas sangat kuat. Pada saat ini, sudah ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang telah berubah menjadi bentuk aslinya. Golden Crow yang besar menutupi langit. Dengan kepakan sayapnya yang ringan, ia menciptakan lautan api yang mengerikan. Orang-orang istana setan langit mendorong awan-awan iblis di langit untuk melawan gagak emas. Lin Suan datang ke sisi Jin Potian. Apakah kamu yang mengatakan ingin bertarung satu lawan satu denganku? Saya akan memberimu kesempatan sekarang. Dia merasa bulu kuduknya berdiri. Bertarung satu lawan satu dengan Jin Potian hanyalah alasan untuk mengulur waktu. Dia tidak menyangka bahwa Jin Potian benar-benar akan datang untuk membunuhnya. Kenapa kamu tidak berani? Jika kau tidak berani, aku akan segera mengaktifkan kedua jenderal iblis ini untuk membunuhmu. Sampah tidak layak berdiri di hadapanku. Berdengung. Ledakan. Kedua jenderal iblis itu melepaskan Ki Iblis. Niat membunuh mereka membuat Jin Potian hampir berlutut di tanah. Kedua jenderal iblis ini sungguh sangat menakutkan. Jin Potian ingin meminta bantuan, tetapi dia menyadari bahwa orang-orang kuat di pihaknya semuanya terjepit. Mereka bahkan dalam bahaya dan tidak dapat membantunya. Dia hanya punya satu pilihan sekarang, yaitu bertarung dengan Lin Suan. Hanya dengan menang dia bisa keluar dari sini hidup-hidup. Baiklah, aku akan bertarung denganmu. Kau harus berjanji bahwa kedua jenderal iblis ini tidak akan ikut campur. Jangan khawatir, aku tidak membutuhkan mereka untuk membunuhmu. Lin Suan melambaikan tangannya. Kedua jenderal iblis itu dengan hormat mundur ke kejauhan dan menyaksikan pertempuran itu tanpa bersuara. Jin Potian menghela nafas lega. Tanpa Ki Iblis yang mengerikan, dia yakin bisa melawan Jin Potian. Nak, aku setara denganmu terakhir kali karena aku tidak menggunakan semua kartu trufku. Kali ini aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Mata Jin Potian berbinar. Dia tahu bahwa dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia tidak bisa menahan diri lagi. 3839 Membunuh Dengan raungan marah, Jin Potian bergegas maju. Dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat maju. Api di tubuhnya sangat mengerikan dan dapat dengan mudah menembus kehampaan. Auranya membuat beberapa orang gemetar. Bahkan mereka yang menyaksikan pertempuran dari jauh pun berteriak. Lin Wudi akan bertarung satu lawan satu. Dia akan melawan Jin Potian satu lawan satu. Naga pelangi hitam dan yang lainnya pun berseru. Nak, bunuh saja orang berambut emas ini. Kita sudah lama tidak makan daging golden crow. Jika kita membunuhnya, kita akan mendapat untung besar. Naga merah meneteskan air liur. Mata iblis utara juga bersinar. Para elit suku gagak emas sangat marah hingga mereka memuntahkan darah. Apakah menurutmu kami ini makanan? Orang-orang ini sungguh tercelah. Berdengung. Lin Swan mengangkat tangannya dan auranya meledak. Sebuah tombak hitam muncul di tangannya. Tombak penghancur besar melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Dalam sekejap, tombak itu menghancurkan api mengerikan milik Jin Potian. Pada saat yang sama, tombak itu menembus tubuh Jin Potian. Lalu, benda itu menancapkannya ke dalam kehampaan. Pada saat ini, semua orang tercengang. Para penonton di kejauhan membuka mata lebar-lebar, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan, sebagian orang yang sedang berkelahi di sekitar lokasi kejadian pun menghentikan kegiatannya dan menoleh ke belakang. Tak lama kemudian, seruan terdengar di langit. Astaga, apa yang baru saja mereka lihat. Jin Potian terlempar oleh tombak. Sungguh tidak dapat dipercaya. Itu menghancurkan surga. Kekuatannya sangat dahsyat. Terlebih lagi, Lin Swan telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan itu. Namun, hasilnya sangat menyedihkan. Tubuhnya tertusuk. Apakah ini Lin Woody? Pada saat ini, semua orang menatap ke langit. Di mata mereka, ada seorang pemuda tampan yang berdiri sendiri di dunia. Dia memegang tombak di satu tangan dan menusuk para elit. Para elit Istana Setan Langit juga sangat gembira saat melihat pemandangan ini. Meskipun leluhur tua sekarang hanya berada di tingkat surgawi keempat, dia masih mampu membunuh para jenius dengan mudah. Dalam keadaan ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke puncaknya dan mendominasi dunia. Bagaimana mungkin, tubuh Jin Potian bergetar, matanya terbuka lebar. Saya tak percaya. Saya bahkan tidak dapat memblokir satu serangan pun. Sialan, kenapa serangannya begitu kuat? Saya membencinya, dia benar-benar menyesalinya. Mengapa dia harus bertarung satu lawan satu dengan pihak lain? Terlebih lagi, yang membuatnya semakin khawatir adalah kekuatan lawannya jauh lebih kuat daripada sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu, dia masih mampu bersaing dengan partai lainnya. Tetapi sekarang, dia benar-benar tidak mampu menahan bahkan satu serangan pun. Sungguh sampah, Lin Suan mendengus dingin, tombak penghancur besar bergetar, mencabik-cabik tubuh lawannya. Jiwanya pun hancur berkeping-keping dalam sekejap. Mati, Jin Potian terbunuh, semua orang menjadi gila. Tidak, beraninya kau. Para ahli dari suku gagak emas juga meraum dengan gila. Mereka memandang Jin Potian, tubuhnya yang hancur, dan jiwanya yang tak bernyawa, lalu meraum dengan marah. Sialan, Jin Potian adalah harapan masa depan, seseorang yang mereka hormati, tapi sekarang dia mati di sini. Bagaimana mereka akan menjelaskan diri mereka saat mereka kembali? Aku akan bertarung denganmu. Pada saat itu, seorang jenius lain dari suku gagak emas mengeluarkan raungan marah. Sepasang sayapnya berubah menjadi dua desolate sabre dan dia memegangnya di tangannya. Saat kedua pedang itu jatuh, langit retak dan bumi runtuh. Pria ini tidak lebih lemah dari Jin Potian. Dan dari penampilannya, dia bahkan lebih kuat. Garis keturunan suku gagak emas sungguh terlalu menantang surga. Banyak orang berteriak. Mereka yang berada di alam suci juga sangat terkejut. Kamu ingin mati? Aku akan penuhi keinginanmu. Lin Xuan mendengus dingin, melangkah maju, dan melambaikan tombak penghancur besar di tangannya lagi. Ki Iblis yang mengerikan melonjak ke langit seperti awan Iblis hitam, menyapu sembilan langit. Engah. Darah berceceran dan teriakan terdengar. Adegan membeku lagi. Orang itu tertusuk tombak. Kemudian dia terkoyak, dan jiwanya hancur. Pada saat itu, semua orang menjadi gila. Seorang jenius lainnya telah meninggal. Lin Woody ini terlalu kuat. Sekarang, siapa yang bisa mengalahkannya? Sialan, ayo, ayo kita kabur. Para ahli dari suku gagak emas meraum dengan gila. Mereka bahkan tidak berani memikirkan balas dendam sekarang. Pihak lainnya terlalu kuat. Para ahli di istana setan langit jumlahnya sebanyak awan. Namun Lin Woody telah membunuh dua di antaranya sendirian, dan dia melakukannya dalam dua gerakan. Jika mereka terus bertempur, rakyatnya pasti akan mati. Pergi, kejar mereka. Lin Suan melambaikan tangannya lagi, dan setan yang tak terhitung jumlahnya bergegas mengejar orang-orang dari suku gagak emas. Orang-orang yang menonton dari jauh tercengang. Warga kota Pirless pun ikut terkejut. Di Aqua Sky City, Sibufan, Guili, dan yang lainnya gemetar. Apakah pihak lain sudah sekuat itu? Mereka merasakan ketidakberdayaan. Belakangan ini, mereka telah berkultivasi di kota suci, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Dibandingkan dengan saat mereka baru saja memasuki alam suci, ada perubahan yang menggemparkan. Dapat dikatakan mereka seperti dua orang yang berbeda. Oleh karena itu, rasa bangga muncul di hati mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak lagi lebih lemah dari Lin Suan. Mereka bisa bersaing dengan Lin Suan, bahkan melampauinya. Lagi pula, Lin Suan telah berada di luar selama ini. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan efek kultivasi Sein Rilem? Namun, sebulan yang lalu, ketika mereka melihat Lin Suan, mereka terkejut. Karena Lin Suan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Sekarang, mereka benar-benar terkejut. Lin Suan telah menjadi begitu kuat sehingga dia dapat dengan mudah membunuh ahli seperti Jin Potian. Hal ini membuat si Bufan dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Mereka kuat, tetapi paling-paling mereka hanya setingkat lecong. Dibandingkan dengan ahli seperti Jin Potian, mereka terlalu jauh. Namun, ahli seperti itu seperti semut di depan Lin Suan. Orang ini terlalu kuat, dia adalah salah satu tokoh paling cemerlang di generasinya. Saya khawatir saya tidak akan pernah bisa menyusulnya dalam kehidupan ini. Di Aqua Sky City, si Bufan menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka juga mengira diri mereka adalah para jenius terbaik, tetapi pada saat ini, mereka merasa getir. Para prajurit lain dari kota tanpa tanding berteriak-teriak histeris. Keren sekali, ini kakak senior kita. Kakak senior besar tak terkalahkan. Kakak senior, bunuh mereka semua. Sebelumnya, mereka dikepung oleh empat kota suci besar, dan itu sangat berbahaya dan mereka marah. Sekarang Lin Suan bisa membalaskan dendam mereka, tentu saja mereka sangat gembira. Bahkan murid generasi kedua dan tetua kota Pirless pun tercengang. Apakah anak ini membutuhkannya untuk menyelamatkannya? Dia mungkin bisa menghapus seluruh situasi itu sendirian. Membosankan sekali, biarkan jenius terkuat dari suku gagak emas datang. Lin Suan memegang tombak menetes darah di tangannya dan melihat sekelilingnya. Akhirnya, dia menatap orang-orang suku bulan baru. Orang-orang suku bulan baru merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka begitu takut hingga hampir mengompol. Mereka bisa melawan Raja Iblis seperti itu. Mundur cepat. Mereka lari terbirit-birit. Ayo, bunuh mereka. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengirim tim untuk mengejar mereka. Dalam sekejap, pertempuran besar terjadi di segala arah. Pasukan Iblis itu sangat patuh. Pada saat ini, mereka mengejar mereka dengan gila-gilaan. Bahkan jika Lei Shen Cheng dan yang lainnya melarikan diri, mereka masih dikejar. Tak lama kemudian, langit berubah merah karena darah. Singkatnya, itu sangat tragis. Di antara kerumunan, ada beberapa orang di pihak Gau Yue. Pada saat ini, mereka melihat akhir yang menyedihkan dari orang-orang di pihak pangeran pertama. Kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Sekarang mereka tahu mengapa putri mereka berkata untuk tidak pernah menjadi musuh Lin Woody. Orang ini sungguh tak terkalahkan. 3.840 Kedatangan Lin Suan yang mendominasi membawa pasukan istana Iblis dan menyapu bersih keempat kota suci. Keempat kota suci awalnya memiliki aura yang mendominasi, menekan segalanya. Tetapi sekarang, mereka berlarian seperti anjing liar. Tidak hanya itu, mereka juga diburu oleh pasukan Iblis. Banyak dari mereka yang telah meninggal. Itu adalah bencana. Itu seperti kiamat. Mayat-mayat berjatuhan dari langit. Darah sage telah menembus segalanya, menyebabkan tanah amblas dan langit hancur. Lin Suan tidak perlu khawatir sama sekali soal memburu mereka, menyerahkannya pada pasukan alam Iblis. Dia mendarat di depan orang-orang dari sekte tanpa bayangan. Apakah kalian baik-baik saja? Lin Suan bertanya. Kemudian, dia melihat ke arah para tetua dan murid generasi kedua. Terima kasih telah datang membantu. Kami baik-baik saja. Kakak senior Lin, kamu sangat keren. Murid generasi ketiga kota Usyuang sangat bersemangat. Murid generasi kedua juga terkejut. Mereka telah mendengar tentang kekuatan junior Broter Lin, tetapi mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Setelah melihatnya hari ini, mereka terkejut. Para tetua kota Usyuang menganggupkan kepala mereka. Mereka sangat puas dengan Lin Suan. Setan utara dan naga merah berjalan mendekat. Nak, apa yang terjadi padamu? Bagaimana kau bisa menjadi begitu kuat? Lalu, bagaimana kamu mengendalikan orang-orang dari dunia Iblis itu? Dia benar-benar terlalu terkejut. Yang lain juga melihat ke arahnya, mata mereka dipenuhi dengan keraguan. Lin Suan berkata, ceritanya panjang, tunggu sebentar. Sambil berbicara, dia berjalan ke kejauhan. Sesaat, para Jenderal Iblis dan ahli dari Aula Setan Langit semuanya berkumpul. Mereka ingin berlutut, tetapi dihentikan oleh Lin Suan. Ingat, jangan berlebihan di luar. Sekarang aku bukan leluhur tua. Aku Lin Woody. Kau tidak bisa begitu menghormatiku. Kau mengerti. Jika kau melakukannya, kau akan menarik perhatian Raja Bijak. Kami mengerti. Para Jenderal Iblis berkata dengan hormat. Kemudian mereka berkata, mulai sekarang kami akan memanggilmu Tuan Muda. Tuan Muda, apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Teruskan memburu orang-orang yang menyerangku kali ini. Setelah itu, kembalilah ke daerah yang diliputi setan dan lakukan urusanmu sendiri. Jangan hancurkan hidup dan rencanamu karena aku. Aku akan keluar dan mencari pengalaman. Kali ini, aku akan memasuki planet Celestial Fate dan melihat apakah ada peluang. Anda tidak perlu mengikuti saya. Ya, Patriar, kita tahu. Orang-orang dari Istana Iblis menganggup dengan hormat. Kemudian, seseorang mengeluarkan cincin penyimpanan. Tuan Muda, ada beberapa sumber daya kultivasi di sini, juga beberapa formasi dan senjata. Ada juga beberapa token. Anda dapat menghubungi kami secara langsung. Jika ada bahaya, Tuan Muda, Anda harus segera memberi tahu kami. Kami akan datang membantu Anda. Orang-orang ini masih sedikit khawatir. Lin Suan berkata, mengerti. Ekspresinya sangat dingin, dan ada rasa dingin yang menusuk di matanya. Itu adalah semacam tatapan meremehkan yang memandang rendah dunia dan tidak menaruh apapun di matanya. Setelah para Jenderal Iblis selesai membaca, kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tahu bahwa mereka terlalu khawatir. Tria di depannya adalah leluhur surgawi. Apa yang belum pernah dia alami. Oleh karena itu, mereka bergegas memberitahukannya, tidak berani mengganggu kultivasi leluhur mereka. Lin Suan menyimpan cincin penyimpanan itu dan melangkah menuju kota Pirless. Ayo masuk. Kita tinggal menunggu Celestial Fate Planet dibuka. Para ahli dari Demonic Palace akan membantu kita mengerjakan sisanya. Benar saja, pada hari-hari berikutnya, para ahli pun berjatuhan dari waktu ke waktu. Bahkan para saint kecil pun jatuh. Semua orang ketakutan tak terkira. Apakah Istana Iblis akan bertarung sampai mati? Kota Dewa Petir, Kota Iblis Segudang, Klan Gagak Emas, dan Pangeran Pertama Klan Bulan Baru semuanya berteriak dengan gila. Jangan pergi terlalu jauh, Istana Iblis. Sialan, beraninya kau membunuh orang-orang kami. Kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Namun, para ahli ras Iblis itu mencibir. Mereka hanya menaati perintah leluhur mereka. Mengenai konsekuensinya, mereka tidak perlu mempertimbangkannya. Kami akan memohon belas kasihan, kami akan mengakui kekalahan, oke. Orang-orang ini berteriak dengan gila. Namun tetap saja tidak ada gunanya. Pada akhirnya, semua orang dari empat sekte utama terbunuh. Darah mengalir seperti sungai, dan mayat-mayat menumpuk seperti gunung. Dunia ini hampir hancur. Dunia ini tidak sanggup menanggung jatuhnya begitu banyak orang suci. Pada saat ini, dunia sedang gempar. Kota-kota suci dan sekte-sekte yang datang untuk berpartisipasi dalam planet takdir surgawi semuanya ketakutan. Lin Woody terlalu menakutkan. Sialan, mereka tidak boleh memprovokasi Raja Iblis ini. Dia sudah sangat menakutkan, dan dia adalah murid utama kota tanpa tanding. Sekarang, dia mendapat bantuan dari para ahli alam Iblis. Siapa yang bisa menghentikannya di masa depan? Semua orang merasa ngeri dan memperingatkan pengikutnya satu demi satu. Mereka tidak boleh bermusuhan dengan Lin Woody. Namun, beberapa orang mendengus. Lin Woody terlalu sombong. Terlalu kuat, mudah untuk dipatahkan. Kota suci tidak akan membiarkannya pergi. Ya, meskipun banyak ahli yang meninggal kali ini, bagi kota suci, itu belum cukup untuk melukai fondasi mereka. Lagi pula, sejauh yang aku tahu, para jenius terkuat dari kota suci tidak datang. Ketika mereka datang, Lin Woody pasti akan mati. Benar saja, kota Dewa Petir berkata bahwa tubuh roh petir akan datang. Lin Woody, cuci lehermu dan tunggu aku sendiri yang memenggal kepalamu. Itulah kata-kata putra roh petir. Di pihak kota Iblis Segudang, Kilin berkepala sembilan turut angkat bicara. Saat bintang takdir surgawi terbuka, Lin Woody akan mati. Suku Gagak Emas juga mengumumkan bahwa putra mahkota ketujuh suku Gagak Emas akan datang dan menekan Lin Woody. Pangeran pertama klan Bulan Sabit sangat marah. Dikatakan bahwa pangeran pertama klan Bulan Sabit akan datang secara pribadi. Dalam sekejap, dunia menjadi gempar. Putra roh petir, Kilin berkepala sembilan, putra mahkota ketujuh suku Gagak Emas, dan pangeran pertama klan Bulan Sabit. Kempatnya adalah pakar papan atas yang menggemparkan dunia. Kini, mereka akhirnya akan tampil. Lin Woody dalam bahaya. Benar, tidak ada satupun dari keempat orang ini yang lebih lemah darinya dalam hal bakat, dan kultivasi mereka lebih kuat darinya. Apa yang bisa dia gunakan untuk melawan mereka berempat? Terlebih lagi, dia telah memprovokasi empat ahli sekaligus. Dia pasti akan mati. Selain empat kota suci, kota suci lainnya juga mengirimkan murid utama atau para jenius terbaiknya. Dalam sekejap, dapat dikatakan bahwa banyak sekali orang yang menunggu hari ketika planet takdir surgawi akan dibuka. Lin Suan masih tidak takut. Dia juga berkata, tidak peduli siapapun orangnya, jika mereka berani memprovokasi dia, dia akan membunuh mereka semua. Lin Suan sudah lama ingin bertarung melawan para ahli top ini. Terlebih lagi, dia tidak peduli dengan ancaman mereka. Saat ini, sebuah jamuan makan telah dimulai di kediamannya. Mayat para ahli dari Myriad Demon City dan suku Golden Crow telah dibawa kembali dan dibuat menjadi sup, tumis sayuran, dan tusuk sate panggang. Singkatnya, semua jenis makanan lesat. Mereka akan makan sepuasnya hari ini. Lin Suan dan Naga Merah sudah terbiasa memakannya. Namun, ini adalah pertama kalinya orang-orang dari kota tanpa tanding memakannya. Ini adalah mayat seorang sein kecil. Mereka tercengang, bahkan murid generasi kedua dan para tetua kota Pirless mengernyitkan mulut mereka. Lin Woody ini sungguh berani. Namun, setelah mereka menggigitnya pertama kali, semua kekhawatiran mereka hilang. Siapa peduli, dia sudah terbunuh. Makan daging tidak ada apa-apanya. Terlebih lagi, daging burung gagak emas dan daging binatang iblis lainnya terlalu lesat. Mereka merasa telah menjalani hidup mereka dengan sia-sia.